assalamualaikum kembali lagi di channel dapur buktitin kali ini buktitin akan memasak tempe goreng sambal kemangi sebelum kalian tonton videonya jangan lupa ya klik tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian bisa mengetahui resep masakan dan minuman terbaru dari buktitin Oke langsung saja kita lihat bahan-bahannya tiga papan tempe ukuran sedang satu ikat daun kemangi yang sudah dicuci bersih 5 siung bawang merah 4 siung bawang putih 2 buah tomat cabai keriting merah secukupnya cabai hijau besar secukupnya 1 sendok makan garam 1 sendok makan gula putih setengah sendok makan kaldu bubuk dan minyak goreng secukupnya cara memasaknya kita panaskan minyak kemudian kita masukkan tempe satu persatu kita masukkan tempenya nah ini cukup segini aja kemudian kita ratakan lalu kita diamkan sampai permukaan sampai permukaan bawahnya masak setelah permukaan bawahnya masak kemudian kita balik satu persatu tempenya kita balik satu persatu sampai semuanya terbalik memang agak sulit atau licin kita balik semuanya setelah semuanya terbalik kemudian kita diamkan sampai permukaan bawahnya masak juga setelah permukaan tempe masak kemudian kita tiriskan di wadah yang sudah kita siapkan kemudian kita goreng tempe yang masih tersisa sampai semuanya habis selanjutnya kita panaskan minyak lalu kita masukkan bumbu-bumbunya sudah kita potong bawang merah bawang putih cabai merah cabai hijau tomat ini kita tumis bumbu-bumbunya sampai benar-benar masak sambil diaduk terus supaya tidak hangus kita tumis bumbunya kemudian kita tambahkan garam kita aduk kembali atau kita waseng tambahkan juga gula pasir kita tumis lagi tambahkan juga kaldu bubuk lalu kita tumis bumbunya sampai benar-benar masak ini kita tumis bumbu-bumbunya sampai semuanya benar-benar masak ini kita tumis-tumis bumbunya setelah bumbu masak kita matikan kompor nah ini bumbunya siap kita campur dengan tempe selanjutnya tempe yang sudah kita goreng tadi kita tekan-tekan atau kita ulek pakai ulekan nah ini kita ulek semuanya supaya tempenya hancur kita tekan-tekan sampai benar-benar hancur tempenya tempenya nah ini sambil di ulek kita ulek tempenya sampai semuanya hancur atau lembut nah ini kita tekan-tekan sampai halus seperti ini kemudian kita tambahkan bumbu yang sudah kita tumis tadi nah ini kita masukkan ke dalam tempe lalu kita ulek kembali sampai bumbunya tercampur dengan tempe nah ini kita ulek sampai semua bumbu merata ke dalam tempe nah ini kita aduk juga supaya semuanya merata tercampur dengan bumbunya nah ini sudah siap kita tumis kembali selanjutnya kita panaskan teplon kemudian kita masukkan tempe yang sudah kita ulek tadi yang kita campur dengan bumbu ini tidak usah menggunakan minyak lagi karena tempenya sudah kita goreng terlebih dahulu dan bumbunya juga sudah kita goreng lalu kita aduk-aduk supaya benar-benar tercampur merata antara bumbu dan tempe kemudian kita diamkan sampai bumbunya meresap ke dalam tempe setelah bumbu meresap ke dalam tempe ini kita aduk sebentar ini bumbu sudah meresap kemudian kita tambahkan 1 ikat daun kemangi yang sudah dicuci bersih selanjutnya kita oseng lagi supaya kemangi tercampur dengan tempe nah ini kita tumis atau kita oseng berlahan-lahan sampai kemanginya benar-benar tercampur dan kemanginya layu ini kita tumis sampai tercampur dengan kemangi setelah kemanginya layu kemudian kita matikan kompor tempe goreng sambal kemangi siap kita angkat di piring yang sudah kita siapkan sampai semuanya habis nah inilah resep tempe goreng sambal kemangi ala buktitin jangan lupa ya klik tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol loncengnya serta tonton juga video lainnya dari channel dapur buktitin silahkan mencoba terima kasih jadi nyam hmm